PEMBICARA 1 Itu yang saya benar-benar nyesel gitu loh, kalau ingat waktu dia meninggal. Dia pegang-pegang kaki saya, saya keluar. Saya keluar, saya antar aja, malah saya goda. Kamu kemin sekolah, Tatchester, kok selalu panggil-panggil. Ini hampir dua minggu seperti itu, hampir tiap pagi. Akhirnya dia melihat saya di depan pagar sambil lari. Itu benar-benar yang saya ingat, saya menyesal. Kenapa kalau saya tidak bisa mengerti apa yang dia mau. Telinganya ada, keluar ini darahnya. Ini di kepala apa kan sudah berdarah semua. Saya bawa ke rumah sakit terdekat. Sebenarnya ini sudah tidak ada dari tadi. Ibu coba lihat, dibuka mulutnya, darahnya sudah mengenang. Sudah mengenang, dari telinganya juga keluar. Jadi kejadiannya itu sangat cepat. Padahal mbak saya mengikuti di belakang buka pintu. Mbaknya mengikuti. Tapi tidak sempat bisa lihat. Itu yang saya benar-benar nyesal. Kalau ingat, waktu dia meninggal. Dia pegang-pegang kaki saya, saya keluar. Saya keluar, saya antar saja. Malah saya goda. Kamu ke sekolah, Tachester. Kok selalu panggil-panggil. Ini hampir dua minggu seperti itu. Hampir tiap pagi. Akhirnya dia melihat saya di depan pagar sambil lari. Itu benar-benar yang saya ingat. Saya menyesal. Kenapa? Kalau saya tidak bisa mengerti apa yang dia mau. Ini saya mau menanyakan. Karena milky itu banyak perubahan. Jadi perubahannya itu drastis sekali. Jadi ini ya. Suka lari-lari di dalam rumah. Sembunyi ya. Tapi larinya itu dibawanya kolong. Terus tidak mau makan. Terus pipis pukul itu sembarangan. Jadi tidak seperti biasanya. Berarti ini berubahnya setelah Tachester-nya tidak ada atau bagaimana ya Bu ya? Tachester meninggal itu kan tanggal 13 Juli ya. 13 Juli. Ya 13. Setelah itu yang kelihatannya itu takut. Jadi kalau di rumah itu lari-lari. Jadi larinya tuh lari kayak ketakutan gitu loh. Lari ketakutan. Sembunyi di bawahnya kolong. Terus kalau malam itu tidurnya kan sama saya. Ada tempatnya gitu. Jadi satu di kamar. Dia tuh sembunyi di bawahnya kolong. Kolongnya meja. Terus masuk di kamar mandi. Habis gitu kayak tiba-tiba bangun kayak lari gitu loh. Kayak melihat sesuatu. Terus apa di sebelah saya. Bangun lagi. Resah. Oh oke oke oke. Tapi ibu berarti nggak tahu. Ini Tachester-nya kenapa meninggalnya ya Bu ya? Saya sih nggak tahu sih ya. Sebab sebenarnya. Makanya tuh saya kepengen cari tahu kenapa Tachester meninggalnya. Karena meninggalnya tuh cepet sekali ya. Waktunya tuh sangat singkat gitu loh. Karena saya buka pagar rumah. Papis saya empat ini keluar. Cuma hitungan satu menit ya. Hitungan satu menit. Tachester tuh sudah tergeletak gitu loh. Tergeletak di jalan. Oh di luar rumah ya Bu ya berarti ya? Di luar rumah ya. Jadi memang beberapa waktu ini saya memang ini ya. Kalau pagi itu Tachester tuh suka ini suka bangunin saya. Dia kan memang deket ya paling bisa berkomunikasi dengan caranya. Kalau sama saya itu. Jadi pagi itu dia pegang-pegang gini. Minta bangun minta keluar gitu. Terus biasanya kalau keluar saya bukain pagar sudah lari semua sudah. Satu kesana satu kesana ke taman-taman gitu gitu loh. Tapi satu bulan terakhir itu tuh agak aneh. Jadi kalau keluar gak langsung keluar. Dia pasti berhenti di depannya pintu. Dan menghadap ke saya. Saya jadi bertanya gitu loh. Maunya apa sih? Kok gak langsung lari? Seperti biasanya. Sekali, dua kali, tiga kali. Lama-lama saya kan juga ini ya. Pekah gitu loh. Maunya apa sih ini? Saya tanya gitu loh. Mau apa gitu loh. Saya coba masuk ke dalam rumah. Dia ngikutin. Ngikutin kaki saya digini-giniin lagi. Berarti kan kepingin ngomong. Si Chester ini kan tipenya memang family dog ya bu ya. Deket banget ya sama keluarga. Terus dia bilang tuh dia sayang banget sama ibu, sama keluarga. Jadi dia itu ngejaga banget sih bu. Bener-bener dia itu kalau dibilang family guard dog ya bu ya. Si Chester ini. Terus udah gitu dia itu. Dia bilang pokoknya semuanya harus dia yang jaga kalau keluarga. Terutama ibu sih. Saya kayak ngedapat si Chester ini kayak merasa sedang menjaga ibu ya. Menjaga dalam tanda putih ya. Dia berasa ibunya nih atau keluarga yang di rumah nih lagi ada. Kayak ada bahaya bu. Pas ditanya ke Chester. Itu apa? Kamu menjaga apa? Dibilang gitu kan. Saya tanya. Dia bilang. Ya itu. Di luar ada yang ngintip. Dia bilang gitu. Di luar mana? Itu. Di luar. Itu kan di luar rumah. Dia bilang gitu. Terus. Apa yang ngintip? Gak tau itu apa. Tapi dia kayak ada kasih vision ya. Itu kayak ada yang. Jadi. Taman itu ada pohon gak ya bu ya? Ada. Ada pohon ya? Ada. Ada pohon ya. Ya. Jadi menurut si Chester di deket pohon itu tuh ada yang kayak berdiri ngintip gitu loh. Dan selalu ngeliatnya itu ke arah rumah ibu gitu. Dan Chester ini merasa ini suatu ancaman buat keluarganya dia gitu. Ya. Nah. Terus. Pas ditanya. Kamu tuh meninggalnya kenapa Chester? Karena Mami gak tau. Mama tuh gak tau kamu kenapa. Makanya. Mami nanya. Kamu tuh kenapa meninggalnya. Ya. Nah. Menurut si Chester ya bu ya. Si Chester ini kayaknya kejadiannya kayak tadi ibu bilang cepet. Tapi kayaknya dia digigit sama temennya ini. Ya. Temennya. Jadi badannya agak medium sih ya anjingnya ya. Ya. Terus menurut si Chester sebenarnya dia itu begitu dibuka pagernya ya bu ya. Chester itu tuh sebenarnya mau menyerang yang melihat ke arah rumah bu. Ya. Jadi begitu dia mau menyerang anjing ini tiba-tiba nyaplok dia. Begitu loh. Nah. Si Chester ini kenapa gak sadar dicaplok sama temennya ini. Karena dia fokusnya sebenarnya bukan ke anjing ini. Dia fokusnya itu mau menyerang ke yang apa ya. Yang apa ya. Yang perhatiin ya bu ya. Yang sedang perhatiin rumah ibu. Nah itu kalau dilihat bayangannya itu kayak hipam. Badannya agak gede. Terus agak tinggi sih bu. Jadi si Chester ini karena dia takut makhluk ini menyerang ibu. Jadi dia serang dulu bu. Dia maju dulu. Dia maju dulu. Ternyata mahluk ini yang berdiri di pohon. Ya. Itu tuh masuk ke temennya yang lagi nungguin di sana bu. Yang temennya itu yang lagi nungguin di taman. Yang tadi gue ada bilang ya. Tak ada temennya ya. Ya. Itu begitu dimasukin anjing ini secara gak sadar temennya langsung nyaklok dia gitu loh. Dan Chesternya ini gak notice kalau temennya ini bisa ngejigit dia gitu loh bu. Ya ya. Itu memang cukup banget sih gitu loh. Jadi Chester pun sempet kaget gitu loh. Kok saya tiba-tiba begini gitu loh. Tapi yang hebatnya ya bu ya. Si Chester itu gak nyesel loh bu. Dia itu maksudnya dia meninggal ya. Ya. Dia dengan mahluk banget dia bilang dia bangga. Dia bangga kalau dia meninggal itu. Karena ngejagain ibu sama keluarganya dari yang mengancam keluarga lah ya. Menurut dia gitu loh. Kayak gitu. Jadi pasti tanya. Mama tuh sedih loh. Kayak gitu. Mama tuh sedih loh kamu bukan. Ya tapi Chesternya juga sedih. Tapi dia itu lebih bangga ya. Ya maksudnya. Pokoknya dia itu. Saya meninggalnya itu karena saya melindungi keluarga gitu loh. Dan dia juga ada saya sorry bu. Gue bilang apa ya. Minta maaf ke ibu. Karena Chester tuh cuma bisa ngejaga sampai disini aja bu. Gitu loh maksudnya. Gitu loh sekarang. Bagaimana kita bisa luas? Gitu loh. Bagaimana dialer? Bagaimana kita bisa luas? Bagaimana kita bisa luas? Terima kasih telah menonton 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 Kalau bisa melarikan diri, sudah melarikan diri. Ini mata ke atas kayak cester. Sesudah saya coba untuk hilangkan traumanya dia, supaya dia lebih nyaman, mungkin nanti step by step lah. Karena nggak bisa semuanya kita ubah sekejap. Yang penting dia bisa kembali happy, itu aja. Karena kalau dia masih panik, masih ketakutan, otomatis dia kan nggak bisa tenang. Lalu kemudian, untuk next-nya, mungkin ibu juga harus bisa menerima kondisi ini. Meskipun saya tahu itu berat sekali. Karena kalau ibu masih penuh dengan kesedihan, otomatis dia juga pasti terpengaruh. Setelah saya konsul dengan dokter Ajanti, kemajuan untuk Milky ini sangat banyak sekali. Milky yang biasanya penakut, lari-lari, sembunyi di bawah kolong. Dia sudah bisa mengatasi ya, bisa mengatasi situasi, jadi periang, berani keluar rumah, yang biasanya makan banyak jadi nggak suka. Sekarang makannya itu sudah jadi baik sekali. Bukan membaik ya, jadi lebih baik. Jadi bobotnya yang 7 kilo lebih turun menjadi 3,4. Sekarang sudah menginjak kembali lagi ke 7 kilo. Jadi makannya juga lancar, keberaniannya pulih, juga berani keluar rumah, percaya diri. Saya perhatikan perubahan yang besar itu soal ini ya, kalau panggil dia, biasanya Milky, waktu ada ayahnya, ada si Chester, lari sekenceng-kencengnya, apa dia mau. Tapi sekarang kalau saya panggil Milky, sudah malam ya, masuk, langsung masuk. Jadi dia ngerti. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.